Oke kembali lagi bersama Tokyo Jawa dan dalam kesempatan kali ini saya akan mereview atau saya akan mengulas beberapa barang ini, ini ada 2 barang ini adalah yang pertama Sunny Free, Sunny Life, ini adalah protektor atau bisa dibilang pelindung sensor dan gimbal drone yang satu lagi ini adalah holder propeller atau pelindung untuk baling-baling atau propeller yang ada di drone Oh iya, saya menggunakan drone DJI Mavic Air 2s atau DJI Air 2s untuk R2s, karena yang R2 biasa dan R2s itu berbeda kalau yang R2, dia tepatnya kalau misalkan ini ya, kalau misalkan untuk si baling-balingnya mungkin hampir sama tapi kalau untuk si ini beda, karena untuk yang R2s itu di bagian atasnya ada sensor depan dan atas seperti itu dan kita akan langsung buka saja seperti apa, ini untuk bagian cover atau pelindung sensor atau gimbal kamera untuk si Mavic Air 2s, seperti ini, ini nanti yang di bawah ini untuk gimbal dan yang di atas ini untuk sensor terus satu lagi kita akan buka yang ini untuk pelindung propeller atau baling-balingnya, agar kalau misalnya kita pasang tetap nempel di bodi nggak, pindah kemana-mana, biasanya kalau kita masukkan ke tas itu akan berpindah tempat atau berpindah posisi nah kalau misalkan pakai ini nanti akan terlindungi, seperti itu dan kita langsung saja kita aplikasikan ke drone-nya ya, seperti apa dan ini dia drone-nya, saya sudah siapkan drone dari Mavic Air 2s ini atau R2s ini ya, sebelumnya saya menggunakan pelindung kamera atau gimbal yang seperti ini dan baling-balingnya kadang, nah ini, profile-nya kadang pindah-pindah tempat, ini juga kadang pindah-pindah tempat, seperti itu dan nanti kalau misalkan saya pakai ini dan saya pakai ini agar lebih terlindungi, karena kalau misalkan ini bawaannya dia nggak melindungi sensor di bagian atas, seperti itu kita akan coba aplikasikan ya oke, sebelumnya kita harus coba pasang ini dulu ya, terus membuka yang lama dulu seperti ini, ini adalah bagian gimbal atau bagian kamera yang sangat sensitif jadi kita harus hati-hati banget ini, sama bagian ini nih makanya kita harus benar-benar beli pelindung agar aman terkendali, ini tinggal pasang saja oke, kalau misalkan dilihat, agak sedikit ada oblak-oblaknya ya tapi sekiranya tidak yang gimana-gimana tapi sekiranya tempatnya segiba ini dia akan kemana-mana, seperti itu dan dia juga melindungi bagian sensor-sensor bagian atas, agar lebih merindungi kalau misalkan ini, emang kadang masih ada debu-debu atau dan sebagainya tapi bisa kita pakai adanya ini atau di sini dan kita akan coba aplikasikan propeller-nya, untuk holder propeller-nya ini jangan sampai salah ya, ini kan ada untuk pengait project ini ini tinggal kita pasang saja kita paskan dan propeller-nya juga tinggal kita kaitkan ya, ini jadi kurang lebih seperti ini propeller juga akan lebih aman tidak akan bergerak-gerak kalau misalkan kita taruh di tas atau kita taruh bawa kemana-mana ya, gak gerak-gerak ke sini, ke sini jadi lebih aman lah lebih safety kita taruh di bagian tas dari si drone ini oh iya, untuk harga untuk harganya ini gak sampai 100 ribu untuk bagian depan ini ini harganya sekitar 70 ribu sekian terus ini juga sekitar 70 ribu sekian jadi 2 itu kurang lebih ya, gak sampai 200 ribu bisa mau sekirim tapi ini bisa dibilang penting gak sih ya tapi bisa membantu kita paling gak meminimalisir kejadian kalau misalkan apa namanya, kayak popular tergencet atau bagian selah-selah situ nanti masuk-masuk barang apa dan sebagainya ini lebih-lebih sangat safety sih kalau misalnya seperti itu dan mungkin cukup sekian video tentang mengulas pengaman ini bisa disebut pengaman pengaman untuk drone kita agar lebih safety di dalam penyimpanan atau di tas saat kita bawa kemana-mana dan memaaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati